Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Tonton sekalian Di Siniar Satu Nusantara Abadilan Nusantara Jailah Indonesia Perkenalkan saya Muhammad Fadir Abdullah Idolamase Salah seorang aktivis penelih Yang hari ini Coba untuk memandu Host dengan topik Pembahasan kita pada malam ini Ini topik yang Bagi saya sebagai anak muda atau milenial Atau gen Z ya Ini adik-adik yang di depan saya ini gen Z Sebagian Sebagian gen Z Pasti menarik Kenapa menarik? Karena menjadi hal baru Kenapa menjadi hal baru? Karena bisa kita lihat Ini topik yang jarang diperbincangkan Nah telah hadir teman-teman sekalian Narasumber yang sangat luar biasa Di tengah kita Seorang penulis Buku yang utama Jejak perjuangan Haji Umar Syed Cokro Minoto Kita coba diskusi tentang Guru bangsa Pada kesempatan kali ini Saya coba menyapa dulu Selamat Datang Pak Haji Selamat datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sehat Pak Sehat selalu Sehat Alhamdulillah Baik Ada beberapa hal sebetulnya Pak Yang coba untuk kita diskusikan pada Senior sesi kali ini Yang pertama Mungkin Kita coba membangun Pak Sosok Guru bangsa ini Karena itu hanya Terniang Atau Disampaikan Di ruang publik Tapi Tidak betul-betul Dikenal Sosok Yang satu ini Haji Cokro Minoto ini Siapa Yang dikenal Hanya Beliau Sang Guru bangsa Atau dijuluki Ratu Adil Mungkin kita mulai Dari sana Pak Boleh Siap Jadi Kalau Bicara tentang Haji Umar Syed Cokro Minoto Beliau kan Biasa dipanggil Sebagai guru bangsa Gitu ya Dan Panggilan ini Tidak salah Ketika Pak Karno Misalnya Proklamator kita Presiden pertama Republik Indonesia Mengatakan di Buku Amels Gitu ya Tentang Riwayat hidupnya Pak Cokro Bahwa Cerminku adalah Cokro Minoto Jadi kalau Anda melihat Pak Cokro Itu sama seperti Melihat Pak Karno Kalau Anda melihat Pak Karno sedang Berorasi Atau Menuangkan gagasannya Di Baik di Indonesia Maupun di Ranah Internasional Ya itu sebenarnya Pak Cokro Kenapa kok begitu Karena Sejak 1916 Pak Cokro sudah Mendidik langsung Jadi Satu-satunya Orang Yang Dididik secara Ideologis Itu memang Pak Karno Artinya Marwah Pak Cokro itu Masuk ke Tubuh Pikiran Dan Gagasan Saya kira itu sih Itu yang pertama Nah yang kedua Kalau kita melihat Gagasan Pak Cokro Tentang Kesatuan umat Pak Cokro Di tahun 1929 Itu kan bicara Tentang Kesatuan umat Indonesia Nah itu Mungkin yang Ditransform Cara berpikirnya Menjadi Persatuan Indonesia Kalau di silah Ketiga Itu yang masuk Di Kerangka berpikirnya Pak Karno Itu satu Kedua Gitu ya Nah Saya kira Mengapa Kan ada pertanyaan Begini Mengapa Pak Cokro Begitu Penting Bagi tokoh-tokoh Nasional Salah satunya Sebenarnya Kita jarang Tadi kan Jarang gitu ya Apakah kita hanya melihat Runtutan Apa Evolusi Dari Kelahiran Sampai meninggalnya Beliau Kita jarang melihat Evolusi pemikiran Nah mungkin Kita akan Bisa melihat Pak Cokro Lebih jauh Ketika kita Melihat Bagaimana Pak Cokro Itu Bergerak Membawa Nusantara Waktu itu Indonesia Waktu itu Sebelum kemerdekaan Berbasis pada Pemikirannya Jadi Sosok Yang Sangat luar biasa Tontonnya Gitu-gitu Pak ya Dan Kalau kita Mungkin teman-teman Ketahui bahwa Sosok Guru bangsa Satu ini Hayumar Cokro Minato Atau Hose Cokro Minato Ini pernah Ditayangkan Pak Kalau dalam film Dan film itu Tayang di 2015 Tentang Guru bangsa Tapi Kalau kita belajar Dari Portrait film itu Untuk Menyesokkan Satu Sosok Pemimpin Yang Yang ini Yang pernah hadir Di bumi Nusantara Atau bumi Indonesia Itu mungkin dapat Pak Tapi yang Perlu untuk Kita coba gali Dan telah ah lagi Ini Yang Jenangan sambung tadi Soal Evolusi pemikiran Tapi sebelum jauh Pendiskusian kita Tentang Tema itu Tonton Soal evolusi Pemikiran Jadi menelah Secara substantif Yang coba kita Lihat Mungkin fenomenanya Pak Fenomena Karena kita tahu Beliau-beliau hidup Di fase jajahan Yang Sangat luar biasa Benturannya Bahkan sampai dengan ada Tipe chaos Nah itu mungkin Fenomena untuk Jajahannya dulu Pak Itu seperti apa Ya jadi Kalau Melihat Ini ya Pak Cokro lahir Kemudian Beliau bergerak Sejak 1912 Kemudian sampai Meninggalnya Beliau 1934 Ini Kan Tadi ada pertanyaan Kok bisa Pak Cokro bergerak Nah Jangan salah Kita Harus melihat dulu Awal Sebelum Pak Cokro Lingkungan Geopolitik Geopolitik Dimana Pak Cokro hidup Salah satunya Yang paling penting Adalah Pasca Perang Jawa Perang Jawa itu kan 1825 Sampai 1830 Pangeran Diponegoro Melakukan perlawanan Terhadap Belanda 1825 Sampai 1830 Pasca Perang Jawa Nah ini Muncul Karena Belanda Makin Apa Makin Tidak bisa Menggerakkan Apa Cengkeramannya Pasca Perang Jawa itu kan Bangkrut nih Pemerintah Belanda Bukan lagi VOC ya VOC kan sebelumnya itu Ini pemerintah Belanda Pemerintah Kerajaan Belanda Bangkrut Nah Supaya tidak Bangkrut gimana Muncullah yang namanya Politik Kultur Stelsel 1830 Sampai 1870 Bahkan Sebenarnya itu 1830 Sampai 1870 Tapi Ternyata Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda itu Melebih itu Sampai 1918 1919 Ternyata Nah Di sela-sela itu Sebenarnya Secara formal 1870 Sampai 1901 Ada Kebijakan Pemerintah Belanda lagi Ya kayak Indonesia sekarang lah Itu kebijakannya adalah Kebijakan Liberalisasi Ekonomi Mendatangkan Seluruh Investor Dari luar Dari Perancis Dari Belanda sendiri Dari Inggris Dari Amerika Macam-macam Masuk ke Indonesia Kita ketahui Kalau Jakarta Batavia Waktu itu Adalah Tempat Pemerintah Kerajaan Belanda Mengkonsentrasikan Administrasi Pemerintahan Tapi Surabaya Adalah Kota Dagang Nah Kota Dagang Dimana Investor Masuk Di Sehingga Surabaya Menjadi Salah satu Kota Penting Waktu itu Ya nanti Itu ada hubungannya Pak Cokro Kenapa di Surabaya Mulainya Itu 1870 Sampai 1901 Tapi Ternyata Kebijakan ini Juga sampai 19 Bahkan 1942 Kemudian Ada lagi 1901 Karena Merasa Pemerintah Belanda Sudah mengembalikan Ekonominya Sudah mulai Mapan Ekonominya 1901 Parlemen Belanda Berubah Secara Politik Yang Dimenangkan Atau yang Memenangkan Politik Waktu itu Adalah Partai Sosialis Dan Partai Agama Sehingga Ya Karena Cara berpikirnya Sosialis Cara berpikirnya Anu apa Agama Kemudian Mereka Katanya Ada yang namanya Politik Balas Budi 1901 Sampai 1942 Meskipun Kalau kita Telisik Lebih jauh Ternyata Itu adalah Bagian dari Proses Untuk Apa ya Namanya Proses Membuat Orang-orang Indonesia Menjadi Subordinat Mesin Ekonomi Dan Politik Belanda Untuk Menguatkan Pemerintahan Belanda Di Indonesia Yang namanya Hindia Belanda Itu sih Jadi Ada Situasi Situasi Politik Ekonomi Dan Sosial Yang Menyebabkan Ada titik Kaos Jadi tadi 1870 1830 Sampai 1870 Ternyata itu Politik Kultur Style Selalu itu kan Anu ya Seluruh Masyarakat Indonesia Indonesia Waktu itu Hindia Belanda Diminta Menjadi Pekerja Pekerja Di Perkebunan Di Pertambangan Di Perkereta Apian Di Kapal Sehingga Mereka Hanya Menjadi Buruh Pak Pak Jokro Melihat Itu Bukan Hampir Permudakan Bisa Jadi Begitu Karena Kerasnya Tekanan Makanya Kemudian Ada 1901 Katanya Itu tadi Politik Balas Budi Sistem Belum Diberikan Orang Orang Indonesia Boleh Belajar Itu sih Anunya Tapi 1901 Sampai 1919 Inilah Fase Tiga Politik Belanda Yang Bertumpuk Satu Kultur Stelsel Dua Politik Ekonomi Liberal Tiga Politik Balas Budi Untuk Mesin Subordinasi Tumpuk Di 1901 Sampai 1919 Nah Pak Jokro Hidup Di Masa Itu Itu Si Anunya Petanya Titik Kiosnya Luar Biasa Karena Ini Jarang Di Perbincangkan Sekali lagi Di Luar Sana Seperti Itu Dan Titik Kios itu Kalau kita Potret Di Dalam Durasi Yang hari Ini Potongannya Adalah 55 Tahun Hampir 20 Tahun Jadi Kondisi Yang Sangat Sangat Miris Sebetulnya Kalau kita Cerita Tentang Bagaimana Perjuangan Ini Ini betul-betul Perjuangan Yang Kiada Henti Dan Sifatnya Jangga Panjang Yang Menarik Pak Tadi kan Masih di Aspek Hubungan Jajahan Dengan Konteks Keindonesiaan Dan beliau Dalam fase itu Hose Cokra Minoto Bergerak Di fase itu Dan Sebetulnya Sepertinya Tidak sebatas Ini Karena Ada ruang Yang Lebih Lebih Luas Lagi Aspek Ruang Waktunya Disitu Betul-betul Ada fase Geopolitik Secara Global Dari Global Seperti itu Jadi ruang Eksternalnya Ada Ruang Internal Baik Organisasi Ataupun Kondisi Kebangsaannya Itu Sangat Sangat Mencekam Pak Mungkin Bisa Dilihat Dari Portret Geopolitik Baik Internasional Sama Nasional Ini Bagaimana Beliau Menikapi Langkah-langkah Jadi Tadi Kalau Hubungan Indonesia Atau Hindia Belanda Dengan Pemerintah Pemerintah Pekerjaan Belanda Nah Situasi Global Waktu itu Satu Awalnya 1901 Sampai 1905 Itu Perang Asia Menjuat Rusia Lawan China China Lawan Jepang Tapi Semuanya Mulai Muncul Kemenangan Kemenangan Asia China Menang Perang Jepang Menang Perang Dan Eropa Mulai Kelabakan Satu Itu Dua Adalah Makin Menguatnya Kemampuan Manusia Manusia Asia Itu Di satu Sisi Kan Eropa Juga Berbenturan Berbenturan Benturannya Apa Perang Dunia Pertama Nah Perang Dunia Pertama Ini Memecah Eropa Jadi Inggris Perancis Jerman Inggris Perancis Lawan Jerman Inggris Perancis Lawan Belanda Ikut Di Kubu Ini Nah Jerman Karena Jerman Waktu itu Kan Ada Hitler Dan lain-lain Ya Kayak Sekarang Rusia Ukraina Itulah Nah Jerman Bersama Dengan Turki Turki Usmani Waktu itu Sebelum Jatuhnya Turki Usmani Di Fase Itu Perang Dunia Pertama Memang Di awal-awal Perang Eropa Itu Hampir Kalah Dan Ini Menaikkan Semangat Orang-orang Indonesia Belum lagi Kemudian Mesir Timur Tengah Itu juga Mulai bergolak Nah Salah satunya Nanti itu Ketika Pak Cokro Nanti Ketemu Dengan Kemal Pasha Atau Mustafa Kamil Atau Mustafa Kemal Bahkan itu Namanya Nanti Pak Cokro Karena Sangat Apa Sangat Dekat Dengan Pemikiran Mustafa Kamal Sampai Anaknya Harsono Itu Dijuluki Mustafa Kamal Mustafa Kamil Nah Pemikiran Pemikiran Pro Asia Itu Meningkat Realitas globalnya Seperti itu Nanti ketika 1916 Kenapa ada Selbestor Ada Proklamasi Sebenarnya Proklamasi pertama Itu 1916 Di Masa Perang dunia pertama Sedang bergejolak Dan Belanda Sedang takut Kejatuh Sama Nanti Ketika Kita Lihat 1945 Soekarno 1942 1945 Jepang Mulai Perang dunia Kedua Bentur Juga Dengan Jerman Akhirnya Kelihatannya Soekarno Melihat Cara Bekerja Revolusi Berfikirnya Pak Cokro Perang dunia pertama 1916 Perang dunia kedua 1945 Gitu Sih Teta Geopolitiknya Jadi Itu Kondisi Yang bisa kita sebut Sangat Kompleks Karena Kita Portret Era itu Dalam Konteks Perjuangan Kita Saat ini Nah Banyak yang Tonton Kita butuh Mengetahui bahwa Semua gejolak itu Baik dari kondisi penjejahan Dan kondisi globalnya Pak ya Justru Pak Cokro Itu punya gerakan Di situ Gerakan konsolidasi Yang Sangat Sangat luar biasa Karena tidak hanya Sebatas Evolusi ini Tidak dirinya Hanya sebatas narasi Saja Tapi sampai dengan Ruang gerakannya Atau praksisnya Praksisnya Nah itu yang paling Paling menarik Mungkin sekilas Di 1916 itu Pak 1916 Karena Tarikannya ke 45 nanti ya 1916 Apa yang menjadi Pemicu Pak Cokro Untuk Membuat Satu Satu Ungkapan Tentang Deklarasi Zalbestor itu Dengan Dengan durasi Bahwa Itu kondisinya Sangat berkecamu Gitu Dan itu Pasal chaos 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 benar Dan Jadi gini 1905 Sebelum Budi Wutomo muncul Ada Syarikat Dagang Islam Eji Saman Hudi Di Solo Melakukan Apa Pengkonsolidasi Organisasi Menjadi sebuah Organisasi Namanya Syarikat Dagang Islam Ini mengumpulkan Para pedagang-pedagang Para sodagar-sodagar Batik Di Solo Dan sekitarnya Gitu ya Untuk melawan Dominasi Dominasi Cina Dominasi Dagang Cina Ya Untuk Kepentingan Ekonomi Berhasil Gitu ya Tapi Ini Hanya Menaikkan Level Kepentingan Ekonomi Orang Indonesia Dan itu Level Menengah Keatas Kemudian Konflik Karena ada Syarikat Dagang Islam Konflik Cina Dengan Bumi Putra Itu meningkat Nah Sampai 1911 Sampai 1912 1911 Haji Saman Hudi Kemudian Ngutus Tiga orang Dari Solo Untuk Bertemu Seorang Tokoh Yang Dianggap Tokoh Itu Fenomenal Ya Pak Cokro Waktu itu Kan di Surabaya Sudah menjadi Wartawan Punya Koran Nah Salah satu Anunya Beking Beking Sodager Itu Adalah Haji Hasan Ali Surati Ali Surati Ali Surati Itu Yang Kawan beliau Termasuk Di Apa Panti Arsoya Apa-apa Itu Lupa saya Nah Mereka Mereka sering Bertemu Kemudian Pak Cokro Sering Menulis Secara Kritis Per Apa Perbudakan Dalam tanda kutip Buruh-buruh Buruh-buruh Tebu Buruh-buruh Apa Kereta Api Pak Cokro Kan Juga Di Gang Penelih Itu Bikin Yang Namanya Kos-Kosan Gang Penelih Itu Kan Seberangnya Itu Pabrik Tebu Kantor Administrasi Pabrik Tebu Pak Cokro Juga Jadi Pegawi Di Jadi Tau Persis Situasi Pergolakan Buruh Nah Itu Apa Sehingga Haji Sama Nudi Ketika Anggota Sareka Dagang Islam Itu Cuman 5.000 Dari 1905 Sampai 1911 Itu Cuman 5.000 Maksimal Ya Karena Tadi Tidak Masuk Ke Ruang-ruang Pergerakan Yang Lebih Masif Akhirnya Tiga Orang Ini Ketemu Dengan Pak Cokro Ngobrol Di Rumah Peneleh Ngobrol Pak Cokro Bilang Ya Kalau Mau Gerakan Masif Dan Tidak Berbenturan Secara Fisik Dengan Cina Dagangnya Dihilangin Aja Maka Muncullah Sarekat Islam Nah Disitulah Pak Cokro Diminta Menjadi Ketua SI Surabaya Nanti 1912 1913 Ketika Sudah Makin Kuat Nah Begitu Sarekat Dagang Islam Berubah Menjadi Sarekat Islam Dinotariskan Oleh Pemerintah Belanda Disetujui Meskipun Ya Anulah Agak rumit Tapi Disetujui Setelah Disetujui Inilah Pak Cokro Bisa Mengumpulkan Ribuan Orang Bahkan Jutaan Dari 1912 Sampai 1916 Dalam Waktu Empat Tahun Dari 5.000 Melonjak Sampai 2,5 juta Sampai Bahkan Kalau catatan SI Sebenarnya Itu Sampai 4 juta Itu Angka Anul Ya Angka Masa lalu Ya Dulu Penduduknya Cuma 60 juta Sekarang Penduduk Kita 250 Juta Kalau Dapat 4 juta Itu Sudah Sahabat Anggota DPR Gitu Ya Itu Awalnya Tapi Pak Cokro Tidak Sendiri Banyak Kawan-kawan Pergerakan Yayi Hasim Asari Sering Bawa Putranya Wahid Hasim Ke Penelai Kemudian Yayi Ahmad Dahlan Ke Penelai Setiap Bulan Mereka Kumpul Ngobrol Tentang Indonesia Ini Yang Tua Tua Geng Geng Tua Yang Geng Geng Muda Ada Soekarno Yang Biasa Duduk Di bawah Dengerin Kemudian Kemudian Adiknya Sendiri Kemudian Ada Juga Siapa Semaun Yang Kiri Nanti Ada Hamka Muncul Ada Banyak Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Yang Akhirnya Berkumpul Di Penelai Untuk Bincang-bincang Tentang Indonesia Nah Makanya Kenapa Sekarang Misalnya Kita Anda Mas Hadir Itu kan Aktifis Penelai Itu kan Salah satunya Itu Ada Dapur Nasionalisme Waktu itu Namanya Rumah Penelai Itu si Anunya Nah Puncaknya 1916 Itu Pak Cokro Menginginkan Untuk Selama ini kan Anu Apa Namanya So of force Itu kan Hanya Dari kota Ke kota Dan itu Sudah Sampai Seluruh Indonesia Beberapa Ada Sekitar 40 Sampai 60 Titik Kota Di seluruh Indonesia Waktu itu Di seluruh Pemerintah Hedia Belanda Itu SISI Banyak Sekali Tapi Itu kan Sifatnya Lokal Nah Kemudian Dirapatkanlah SISI Waktu itu Gimana Kalau kita Bikin Sentral Sarekat Islam Mumpung Ini Perang Dunia Pertama Wah Kan Semangat Ini Orang Sudah Datang Bahkan Kalau Orang Datang Misalnya Apa Nama Verga Dering Itu ya Rapat Umum Rapat Umum Pak Cokro Orasi Itu Yang Datang Itu Puluhan Ribu Di Setiap Kota Ini Kalau Cuman Spot Spot Begitu Gak Bisa Kumpulkan Jadi Satu Kongres Makanya Kongres Sentral Sarekat Islam Dipusatkan Di Bandung Dipusatkan Bandung Dan Ketika Di Bandung Itulah Muncul Proklamasi Pertama 16 17 Juni 19 16 Proklamasi Muncul Memprediksi Memprediksi Dan Benar 19 16 Kalau Ditambah 29 1945 Dan Yang Jadi Presidennya Siapa Murid ideologis Yang Di Apa Yang Didik Langsung Sejak 19 16 Itu Siapa Soekarno Saya Kira Itu